guys terus itu solusinya gimana tuh anggung juga pusing solusi apa momet sih Rai tuh adek-adek itu lagi ngapain tuh nah sebetulnya ngonten kalau siang kayak gini enak ya tapi tamu itu tamunya banyak sunyi kampungnya ya kayak komplek perumahan ya padahal enggak sih disini dataran tinggi kok suasananya enak ya sejuk-sejuk udah udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabila Alamin wasulatu wassalamu asrofil namia walmursalin wa'ala alihi wa sohbiya jema'in amabadu salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS salam bahagia untuk sahabatku pecelan pada pekan cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ma'amin Alhamdulillah sahabat-sahabat bertemu kembali dengan saya Nur Samson al-Fakir mobil nggak bisa masuk sahabat-sahabat ini saya sudah sampai di rumahnya Mbak Wulan di rumahnya ini kita pembukaan dulu di sini ya Oke sahabat-sahabat kita nanti masuk sebelum masuk kita sulawat terlebih dahulu kepada jujur nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam lanjut kita dua alikumsatun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat 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 kepada jujur nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam semoga kita semua kelak di amul akhir kiamah nanti mendapatkan syafat begini dari Rasul dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tak ada harus koran karena apa sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengawakakan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan taqwa kita kepada Allah Assalamualaikum Assalamualaikum ada saya atuh lakuk sepi bu penggulannya di kamar terus bapaknya di masjid masjid oke ini kamera langsung saya nyalakan bu enggak apa-apa ya aduh lakal belum datang bu iya oh belum coba eh micnya mana ibunya pakai mic ya biar kedengaran nah bisa enggak bisa lah nah hehehe aduh teleponku saya itu enggak bisa tidur bu anung mikir terus pusing saya gimana ya gimana ya coba panggil si siapa ulan si ulan coba sekedap masih batuk-batuk assalamualaikum gimana mbak ulan sudah tenang belum bisa cerita enggak semalam semalam kalau tangklet tinggi tiring lontan jawaban oke hanya menangis takut bingung nah takut itu jadi takutnya apa gitu loh kan kan aneh bingung bingung saya bingung ngomong-ngomong apa bingung oke terus setelah tadi malam Al kan pulang dari Surabaya nah sampai sini terus pulang dari sini ada telepon lagi enggak sampai siang ini sudah ada katanya mau kesini sama orangtuanya katanya mau kesini oke sama orangtuanya ya tapi Al belum sampai ini belum bapaknya masih di masjid ya iya paling sekedap Malik untuk oh iya kita tunggu saja ya assalamualaikum waalaikumsalam oh yuk Ustadz Mas Sung Sambut Rawa iya baru 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 masuk iya 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 peripun Mas Sung sehat Alhamdulillah Amin Pak Ustadz sehat juga ya Alhamdulillah Mas Ustadz gimana Pak Ustadz setelah pertemuan tadi malam ada Al pulang dari Surabaya itu gimana itu gini Mas Sung Tidak ada perubahan sama sekali Tidak ada perubahan sama sekali bahkan kayaknya semakin runcing masalah ini susah untuk disatukan susah untuk diperhatikan oke ya karena apa Dali Al sendiri masih kukuh bersih tekan belum mau mengakui perbuatan bejatnya itu itu jadi saya juga masih dimudah semalam saya nggak bisa tidur Mas Abu sama saya juga nggak bisa tidur pulang dari sini itu tadi malam terima kasih banget saya Mas Susu untung ada panjelengan jadi sedikit banyak bisa mengurangi rasa keribetan saya seperti ini tidak mudah-mudahan dengan adanya sampai nanti masalah ini akan terselesaikan amin saya hanya sekedar apa ya Pak ya intinya saling yang saling membantulah gitu saling membantu memang ya kewajiban kita sebagai umat manusia tidak nggak usah menilai nggak usah melihat kulitnya apa sukunya mana bahasanya apa yang penting kalau selagi kita sesama manusia ya kita wajib untuk saling membantu bila mana ada orang yang meminta bantuan terima kasih ini jarang ada di antun ini menolong sesama bangsa sesama manusia tanpa rosa pamrih di sini benar kejujuran sintiagem yuk itu artosi pun kulah piambakan gendutkan klentu kalau semantan kulah sowan datang Gus Nur kulah niwun tulung tersanipun kerson derek nyelesaikan permasalahan datang rumah tangga tapi ibu kalau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge baik buruknya harus saling tahu makanya atas kelakuan kulah yang kemarin tentunya kulah kaget tanpa ada penggunaan jadi esri dari anak saya sehingga penyambutan saya mungkin agak kurang sopan karena rasa kaget itu tadi ini kekono papongan singurati undang karaku teko ini iya nggak apa-apa pak jadi bisa dimalumi dan bisa ya saya sih wajar gitu loh bisa diwajarkan sampai sekarang ini hadis dan pemikiran saya itu belum bisa hanya memikirkan keluarga masalah yang mencoreng arang keluarga saya atas dengan nama keluarga yang alih muslimin saya sendiri adalah keluarga yang terpadan seorang ustad yang baik kok sampai terjadi kayak apa kata-kata orang tetangga kita kalau sampai kedengaran masal itu saya pikirkan solusinya harus jadi jenengan intinya jenengan merasa bersalah dan merasa malu sebagai tokoh ustad dikenal orang sebagai ustad gitu ya itulah aku tahu dimana murat saya yang mereka sangat menghargai saya kok akhirnya dia tuh pasti berpikir secara tidak langsung itu orang gani ustadi ustad becet pasti ada pemikiran itulah yang saya pikirkan nama saya sampai kemana nanti makanya seurangi masalah itu terbuka 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 sampai masalah itu terbuka masyarakat 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 tidak itu itu masalah itu orang yang itu 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 datang itu sudah seorang itu yang terbuka muka-muka aja sampai krumang kanan kiri ini ketonggung maka masyarakat umum engkau boleh solusi iya caranya supaya masalah ini bisa diselesaikan secara hati-hati iya itu Mas Hamsul ya iya ini katanya Mas Al kan sudah perjalanan kesini bisa nggak ditelepon itu biar coba itu tanya mas ya tanya mas konti saya minum ya Pak monggo ngantos kesupan mangga akan Mas Hamsul iya nggak apa-apa Halo Assalamualaikum Mas Al halo halo saling katanya mau kesini sudah sampai lama sekarang sudah di jalan sudah sampai depan ini kita lagi nyapain Oh nge iya bukan ditunggu nge Assalamualaikum Alhamdulillah sampai depan iya iya kita tunggu sajalah siap jadi waktu ibu pemikiran ini ini dateng datengnya sama keluarganya iya oke iji Mas Hamsul memang itu permintaan oh gitu oke anu aja nanti kita lesen saja supaya nyaman enak gitu ada tikar nggak tikar ini di geser sini aja Pak Ustadz maaf ya okey iya iya beser sini aja biar agak longgar gitu maksudnya nanti halat pisau oke terus itu nah gini nantikan biarkan deh biar sekecoh Oh ini apa induk katolik hai 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 Jepang dululang tim-timang ke sakit sakit ngomongin gede lancar masa tawet yang sengge menyesaikan masalah sing tanpa tinggal tinggal Waalaikumsalam monggo pinaraku monggo monggo pinara Hai tersanipun kecoh santai kita lihat di bawahnya nge-pangapunton aduh enggak hai 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 ketus bundi kawan dengan menikah Bapak Ibu al di menikah ibu-ibu kami sehat sedoyo Alhamdulillah Bapak Ibu kalian Ibu semua jauh Kulung rauh akan penjenangan sak putra ini lagi badai Kulau paringi ngetos kuanteng pun terdapat dosa kuanteng keluarga Kulau ngeten ya Pak ya Kulau piyambak boleh ngetosi Kulau nge sejarah saking ibu menawi anak Kulau menikuh gandeng ketahui pacaran kali utropan dengan Hai lantos sampai pinter-pinter-pinter mulan kebanyakan kuang kembali di ngomongkan kata dosa yang kan buat ngeram mana kemana Hai kula saat jadi badai ngomongnya tenis dihpulau empat ternyata kedatangan pasangku buatan sakit di penumpet amerikidangu-dangu badi ngambar waro Hai mici latiuri Hai sakmaniko Yoko pulau pulang menikuh Hai sampul isi utawi metang Hai gede Hai lasi teman leh Hai ulang menikuh botong gadah pasangan sisi tengok ternate meda kecuali nanti putra penjenengan intang tulang itu Hai utang indah nanti nanti ngantos kedah dosa ngotin iku tiang sepuh kundi ingkan botong suudan Hai inggi suudan pun tetep si al ikan lampahi kajus ngaten menikuh bapaknya pak kujet kajus kundi putra penjenen anginipun didik gula mentah kok ngantos kajus makatan bonggok monggok minggi Hai lu diri ketepangan rujen pulau bambang nanti pak ikut alaik merawih penjenengan salam Pak Ustaz dan Nabi Pak Ustaz dan Nabi menikuh garwa pulau menikuh putra pulau si wulang oh nggak ada gadus pinten pinten pulau nanti anak pulau nanti minta nanti minta nanti nanti pak bambang bapak ikut alaik nanti minta putra penjenenganan nanti minta nanti disini putra penjenengan nanti minta nanti nanti ibu-ibu yang berikutnya rujung ini anak kumat ini kerja lho Pak kerja lho kerja lho nampung langsung saking kerjaan langsung lho nampung langsung 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 dan ngertos ini saya lho ngertos panjenengan saya lho saya lho lho saya lho saya lho sehingga saya lho dan saya lho saya lho seludar peluncuk saya ke PTW saya ke PTW ada kesempatan aku mengerti putra penjenengan itu dalam apa ini nyata-nya pada putra penjenengan bejat apa bisa anaknya keempat anaknya keempat? jadi anaknya keempat anaknya keempat orangnya juga sudah bisa tidak bisa ada anaknya keempat anaknya keempat anaknya keempat itu yang diperlukan itu dinilai saking saja pakaian itu tidak ada panggantikan bicara juga pakaiannya, apakah ini bisa potongan kaya itu sampai lebih kelakuan pun monggo sambung tangkret juga ini pun pak nih ini, jadi anak IDW sudah percaya karena pak Anapi dan dia itu pak nih? iya, kalau anak IDW ditekani jelantirin kiping, nanti ketadian kaya ini ini lah ya tadi ayahnya kita pun jawaban yang tadi jujur iya, iya iya, iya, iya harap ngetikahan, jawabnya hati jujur ini sejati ini, apa yang diumumkan, pak ustadz ini benar lah benar lah benar 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 saya itu pak kalau yang berkerja, itu kerja tenang iya, kalau nyambut iya, saya akan sebatas mencari kalau tidak mencari kembali, saya akan mencari kembali saya tidak mencari kembali kembali iya iya, iya, iya putramu iya, sekarang ini bisa mecari iya iya, iya putramu anakku iya, kamu sudah berbicara iya, 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 kita iya, 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 iya iya, iya, iya tapi ini, artinya apa yang dipert berpikirannya selesai orang mungkin aku ini harus ngomong orang itu gak mungkin, orang mungkin ini aku tetap ngomong anakmu ya bu akhirnya aku ini penjendangan orang yang perlu aja jadi orang yang kenal akhirnya aku ngomong ini bu untuk sifatku ini ini pak Ustadz, saya anakku ini saya didik ini ini lewat anak yang berpendidikan itu mungkin ini anakku yang berbuat ngomong itu ya ini apa-apa ya bu? gak apa-apa ya kok orang yang kakaknya di belakang kalau anaknya nggak ngomong loh setelah pakaian itu ngomong gendang, anakku itu jujur ngomong mereka ngomong mereka ngomong mereka, ngomong mereka iya, iya, iya sepertinya pak Ustadz, saya juga ngomong coro HP, ngomong ke sini yang penting jujur itu jeruannya iya, iya yang di belakang potongannya anakku itu macam pun luar biasa enak kali tapi kejujurannya yang diandalkannya saya ingin ini bapak-bapak iya apa-apa ceritanya orang tua itu yang bakal ngomong-ngomong anaknya yang ini tetap menutupi tetap menutupi mbak Tanisha anakku itu salah tetap menutupi tetap menutupi benar-benar yang ini saya ingin pengetahuan apa apa jadi anaknya itu itu menutupi itu namanya menutupi itu orang menutupi itu orang menutupi itu orang menutupi yang ini menutupi itu orang menutupi saya maaf Pak Ustadz iya iya boleh saya berbicara ikut berbicara iya iya ini gimana saya nggak ngerti teruskan saya bukan keluarga sini saya juga tamu itu dan kenapa ya tadi malam saya sudah ketemu sama Mas Al itu di sini saya sudah ketemu di sini sudah sedikit ada perbincangan dan tadi saya sempat mendengarkan nggak pernah memegang tadi ya padahal tadi malam itu berbicara keluar gandengan tangan terus ya apa namanya katakanlah sampai gimana pek cupek iya ciuman tapi kan nggak perlu dibahas kayak ini kan Mas masalah kuih gini ya harusnya perlu dibahas harusnya perlu dibahas harusnya perlu dibahas supaya terang semuanya Mas gitu supaya orang tuan jendengan juga tahu jadi jadi itu persoalannya itu bagaimana supaya kita bisa mengetahuinya semua karena perempuan ini kan ngomong iya terus ambil Nusa Pandi aku ini padahal kali ini padahal umumnya pacaran lah Pak saat ini paling pegangan tangan kali paling cuma ngambung lah Pak tapi saya ngajak saya 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 ini ini mendekatnya mendekatnya ketemu kalau saya 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 berikutnya pengakuannya putra penjenengan kajus ngotong itu ngajak dulan matuh pacaran sepenuhnya penjenengan tasih badai kukuh nutupi ini kula taksih kali ini tetep taksih ngukuhi anak kula menawi pacaran lari nemtaknya gandeng ngambung ini pun biasa jadi gini pak saya itu dari jawa timur pak dari ngawi jawa timur cuman saya juga punya rumah perbatasan semarang sini dekat sini paling perjalanan satu jam lah dari sini ya satu jam saya punya rumah di meranggen dan meranggen demak dan tadi jendengan sempat mengatakan sudah biasa seperti itu pacar pacaran seperti itu sudah biasa bagi saya pacaran seperti itu luar biasa menurut saya itu pacaran seperti itu luar biasa apalagi sudah memaaf mencium ya gimana ya laki-laki sama perempuan kalau berduaan orang ketiga itu adalah setan itu orang ketiga adalah setan dan saya tidak tidak tahu eh apa namanya jadi gini loh saya itu pusing juga pak terus terang tadi malam itu sampai sekarang saya belum bisa tidur eh terus saya kesini lagi untuk membantu menyelesaikan masalah ini karena saya sudah janji sama ibunya di sini saya mengatakan saya akan membantu menyelesaikan persoalan ini sampai selesai dengan secara kekeluargaan nah karena gini loh karena secara realita saja secara realita realnya saja enggak usah kita berpura-pura enggak usah kita egois lah enggak usah kita berbelit-belit nah Mbak Mulan ini kan hamil sekarang sudah dua bulan dan permintaan dari pihak keluarga sini karena Pak Ustadz itu disini sebagai tokoh sebagai Ustadz pemuka agama disini apalagi mangku mesjid juga dan beliau mengatakan malu kalau sampai terdengar kepada tetangga nah hamil di luar nikah kalau tidak ada suaminya kalau anak lahir nanti tidak ada orang tuanya ayahnya dan saya menyimpulkan disini alangkah baiknya karena entah siapa yang berbuat alangkah baiknya ya karena pacarnya banyak adanya Mas Alia mungkin saya menyampaikan tolong didengarkan baik-baik lebih alangkah baiknya kayaknya dinikahkan saja gak iso mas gak iso gini Gus ya ya saya sebagai orang tuanya oke saya ingin mengenal betul dari pacarnya karena pacarnya ini belum pernah dibawa ke rumah saya berarti Mbak Mulan belum pernah dibawa ke rumah saya dan baru kali ini saya tahu yang namanya Wulan ini betul ini betul oke menurut saya ya nah ini justru saya ingin menanya pada Wulan mohon maaf kalau itu memang saya diizinkan untuk nanya Wulan apakah benar kronologi semacam ini ini pengakuan dari anak orang tuanya di Wulan seperti itu boleh Gus silahkan kalau itu tidak menyalahi monggo tidak menyakiti do permisi permisi ya sementara sampai menyelesaikan masalah kali anak Kulo 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 mau kemana ya paling tidak musawarah ini ditengahi oleh yang membawai wilayah sini Pak saya tak soan Pak RT untuk minta tolong meminta tolong saya akan masalah yang jalan oke saya tinggal dulu monggo sih nanti mau ke temannya Pak RT ya nanti mau ke temannya Pak RT ya kita mau ke temannya Pak RT untuk mengurusi masalah yang bejat ini iya oke Pak dilanjut monggo mau tanya terima kasih Gunur iya saya sebagai orang tuanya Al iya saya tidak begitu bisa menerima seperti ucapan itu jadi saya ingin nanya pada Wulan oke itu Wul Wulan apa benar ini pacaran kalau anakku Al iya 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 kira-kira berlaku pirang tahun pirang saya sih kali tahun perang tahun terus selama 2 tahun ini apa yang di rumahmu apa yang dijak dolan iya nangis Bu iya nangis iya nangis iya nangis iya nangis iya nangis iya nangis jadi orang rasa bingung di sini bingung ini Bu ini 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 soal kodok putri ini tak serangnya awakmu mau sebuah iya nangis iya iya ini nangis 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 ini nggak selesai orang bubar perang ini ini kita mau nangis orang bubar kalau kita mau nangis nangis itu orang tua orang tua dan orang orang ini atau jalan-jalan kepadang ngerti jalan-jalan kembali apa yang ada anakku tapi ini sumbernya di bawahmu jadi jawaban ini yang ada yang ada yang ada yang ada yang ngomong yang ada yang ada yang ada tidak 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 tapi karena kalau kalau kita memang nangis tapi karena kalau anak kita tidak 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 saya tidak saya tidak untuk kebijakan penjenangan kita kita kalau penjenangan itu di antaranya bulan kalian aku turu bareng ini apa? menawih turu bareng aku buatan mengertes ini mengertes aku kalian mulai menikah pacaran pacaran menawih al menikah mereka kalau mulai menikah diajak ngedal duluan nah duluan itu kan aku buatan mengertes apa itu? aku mengertes aku mengertes aku kalau mulai ini berbicara ceritanya berbicara ceritanya berbicara ceritanya berbicara ceritanya orang muda orang muda yang berbicara keluarga apa itu? peran itu penjenengan kekali dipenrawohakan dipenmpuakan lari kekali pacaran penjenengan kekali nah ini aku mungkin makanya sakit dipenudari ini aku kalau mulai aku berbicara berbicara sakit dipenudari aku tidak bisa dituduh anakku aku tidak bisa makanya anakku aku tidak bisa berbicara aku tidak bisa sebetulnya sama ibu saya tak motong sebentar ya dari tadi kan ibunya Al mengatakan menuduh Al ya terus terang saya disini jadi gak enak kenapa? karena saya disini pengen menengahi tapi saya tidak merasa saya menuduh Al cuman ya apa ya karena saya disini kan didatangkan oleh pihak keluarga sini saya dimintai tolong untuk menjadi penengah sama pihak keluarga sini nah jadi kata-kata saya tadi itu untuk supaya Mas Al menikahinya itu bukan masalah saya menuduh saya tidak menuduh tapi karena statusnya memang sudah pacaran apalagi 2 tahun dan orang tua tidak tahu jadi kan tidak tahu kan tidak tahu tidak tahu karena tidak pernah dibawa pulang ke rumah si pulang tidak pernah dirajak pulang ke rumah nah ya artinya disini memang dirahasiakan jadi kita kan tidak tahu apa yang dilakukan di belakang kita tidak tahu ya kita berpikir oke lah suudan atau kulkus suudan saya tidak tahu disini siapa yang benar siapa yang salah kami tidak tahu akan tetapi menurut saya lebih alangkah baiknya di nikahkan saja atau pacaran itu juga enggak baik gitu loh ini dalam kondisi yang semacam ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak RT mau Pak 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 Bapak RT Pak 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 di pun terpangkatkan menikah bapak RT yang akan membawahi wilayah Meriging di pun terpangkatkan menikah sengaja lu rawakan ini saya mau bapak dan ngepapestan 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 jadul gunung pak cote hahaha kok ada kakak tamu kalau lu lakukan suan Meriging ini di katakan ya ngepapestan 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 keluarga to sangat pulang rawakan penjenangan lagi karena sampai sebagai ketua wilayah sini paling tidak harus tahu harus tahu tentang masalah yang intern yang ada di rumah saya ini terus terang walaupun ini saya membawa nama jelek saya mencoreng arah saya tetap saya pedarkan ke perempuan ini baik keluarga saya sedang mengalami musbah terlibet Hai penjenangan ngertos diokoknya pulang-pulang ulan menikosa menikosa pun dari temi lupa wimet tempatnya Hai minyak padahal di pulang iku mboten nate medal tentu di Bundi mboten nate gandeng kali sinten-sinten selama Miki pulau ngetos diwasan janjani ibu eh pulang iku pacaran kali lari Niki lopak ulari Niki hinggang asmanipun al putro penjenengan Bapak Bambang Sasmito telah ibu yang Hai benerpun Bapak RT kacos ngerti menikau penjenengan sebagai penuasa wilayah kacos undi menikau kulunyum solusi tapi kulunyum pangapu tersandar di dalam hal ribetnya Niki sampung mertos tonggokok paru nopo ngali kepirang kalian masyarakat wilayah wiki kebanyulun tulung sangat tanpa penjenengan soal muki-muki engkang bersam namun penjenengan adalah kekuatan ribun monggo Pak 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 Bambang ini tanggung kenek mengali nopo jadinya jatuhnya Niki lak untuk jelas Niki pacar yang lu kira-kira yang jenengkan anu nopo buatan mas Niki pacar ini pak aneh aneh kalau Niki wantun ngatun ini kan nopo buatan ngelakoni pak oh nopo nopo buatan ngelakoni nah mbak ulang diyan mbak sampai kira-kira udah menyanyi nge-ng westrisnya ini pamo kira-kira satu mbak ikutah biang kotang luayu dunia kita Mas Pak Bambang mau untuk luar kalau boleh nonton coba jawab pencuci jujur itu ada penacau pencuci piantuk piantus puh itu apa mas jawab, ini ada Pak RT jawab, ini ada Pak RT ini ada masalah, ini ada yang ada Rangkong masalah ini ada Pak RT kalau saya mau pulau dan juga kalau saya mau nangis terus jawaban nangis, ini kudus undi yang panjang, ini kan sehingga bini ini, ini kan yang bini piantun putri harus mengerti semua yang cuman yang terjadi ini, mau Pak RT kalau itu, ini kan saya sudah mencari kandungannya ya, saya sudah mencari saya sudah mencari kandungannya saya sudah mencari kandungannya apa anak aku, apa yang tutup kalau kamu mau nangis, nangis dan saya tidak berbalik saya tidak berbalik saya sudah mencari kandungannya itu saya sudah mencari kandungan, Pak yang ditujul, mas jika kandungan di Surabaya sudah tidak dari darah, diberkundi kerjaan tersekat Anda nanti kandungan di K Soup sepertinya, tidak tapi, ini dikandungan ini mas Al, kami bergantung 4.0 kami ingin mengangis dan aku lagi orang-orang yang masih masak ini umami nyusup pak ustad ini orang ada yang ada tapi ada yang ada yang ada masak ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada orang nyatanya ada yang ada yang ada terus ini di tangkleti ya ini memang nganis ini ada yang ada mungkin saat itu tapi hebat lahiran di tes DNA lah ini teknologi ini macam-macam untuk memastikan siapa bapaknya nyatan pak RT ini panggungan kulau karena jelas gandengnya sih sama entah itu siapa yang berbaik nyumur kulau dimikahi dikaren karena kejadian ini semakin lama semakin besar dan pasti diketahui untuk menutupi untuk menutupi aib ini yang jelas runtang runtuhi kalian alih pak terus menemukan ya ini anak Kedah dipunikahkan kalian Apakah itu? Itu maka kelanjutan ini beri pun Ini ada Pak RT Kalian berusdur Kulau matur belakang Ini anak kulu Ini si paten menduk Ini anak kulu Ini anak kulu Jadi dikramaknya kali si wulan Amar dijawabannya wulan tak mau mengangis kita sabar menunggu sampai kelahiran jadi sejati ini yang menghamili karusi pulang kemudian kita terus ngerti buatan tanpa jawaban kita diundang mereka ini tanpa gunung kalau ibunya ngerti ya terus kita buatan kurun pak kita sayang-sayang kita cinta-cinta pak tapi ini akan meragui keadaan pun yang ini buatan kurun itu pun pak RT ini pun tolong Amargi masalahnya kita dangu-dangu masyarakat tanggi saya gede ya saya gede saya gede ini ini saya bahwas tanggi kita tidak mau ngewangi tiang jawi yang pembantu warganya dia buatan kurun ini gede kami-sami di tengah ini gede Pak Bambang di tengah itu maksudnya kayak nyatanya si Mas Al ini lah gede gede-gede yang buatan kurun yang mbak Ulan Dewi di tangklet ini gede di sini namun nangis lah gede repot jenis ini gede pami Ulan ini sakit loko teman-teman kan gede sepedaknya itu mas gendang jawa-jawa di nudut kunci ini ini dan pula kunci ini 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 pemanggir ulan ini namanya pak pami perempuan yang dibuat di pembantu sejak ini 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 malah malah di hukum maksudnya ini mbak Ulan ini pemangir ulan ini pami keadaannya atau tidak terpaksa ini terambak bulan, saya turun ngakini, tidak ada apa sehingga ada itu ini saran saya tidak mau menunggu tes DNA, mas itu kan sudah canggih-canggih itu maksud saya tes DNA itu mungkin karuan ini pun, Pak saya tidak merantos saat lintir ini, saya mau syawarah tapi saya tetap menggunakan jika pun nikah pun yang jangka menyebutkan saya bilang, ibu yang setuju? ini aku mau kesan rupanya, monggo tuntutan aku anak saya harus dinikah oleh Allah, Allah mbak mbak saya tidak merenggap masyarakat ini, saya mengerti yang gandeng, saya tidak merenggap saya tidak merenggap tapi mbak, saya tidak merenggap ini, saya tidak merenggap aku tidak tahu besok ada Gus Nur saya merenggap, Gus Nur sebagai mediasi mediator memberi jembatan antara kue kalau pulang pilih keputusan Gus Nur monggo Gus kalau saya sih tidak bisa memutuskan ya Pak karena disini sudah ada Pak RT yang membantu jadi kalau Pak Ustadz sendiri ya Pak RT saya tadi bilang memaksa ingin cepat dinikahkan karena perut semakin besar dan membesar dan membesar semakin dibdengar masyarakat dan pasti akan diketahui oleh masyarakat hehehe 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 jadi gimana iya saya juga pusing dalam keadaan seperti ini Pak iya tapi ini awal-awal juga sudah 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 ya Pak Pak berapa? kamu hanya ketenakan saya juga setuju kemudian yang mantap ayo 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 ini gimana ya sama ibu ibu itu masalah di sini bapak ibu jangan lupa jangan lupa menikmati untuk Pak RT beripun bagaimana selanjutnya saya sudah mau datang Pak RT hai 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 iya wes 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 ayo 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 wes kaya ini wes kaya ini kaya bakal terang adem ayam keluarganya mencoreng arah wes mak dirembuk mana biaya api dirembuk mana sabar pak ustaz sabar ayo ayo ini pak rp sebagai orang tua uang itu uang nanti pak rp yang orang laku ini isi langkirannya ada kejadian yang pada sampan perso kula itu merikini ku tiang terhormat ustaz soboni masjid wang kita uang dengan bodoh rasa kurumat sungkan laku keluarga aku bisa ngomong kejadian yang ini uparanya lu wedi pak rp itu gus maksud pak rp kalau saya sih kalau saya sih laku ini ini iya harapan saya juga gitu pak rp pak rp pak rp kapan ini kapan ini rp ini pak rp saya sih ngomongnya tonduk bentang rampung bentang rampung kunci ini ini ngawakmu ya ngawakmu kemuni gelomuni seapa wangi rampung gak ruwet kewangan ini 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 kalau saya menunggu ini saya ini korban mas pramilo ini 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 yang panci dirembakkan di saai keluarga pak bapang di 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 gini ya kalau apa bu saya jadi ini melihat al kok kurang kurang ini ya jadi gimana ya bukan berarti saya menyudutkan mas al ya pak bu eh di sini ada yang aneh gitu loh di mas al di keluarganya terus saya jadi jadi pusing karena saya sendiri gak pernah mengatasi seperti ini dan saya gak pernah eh dibenturkan oleh dengan situasi seperti ini mungkin bisa gak mbak mulan saya minta malam nanti nanti malam mas al dan keluarganya suruh datang kesini lagi dibicarkan baik-baik eh gimana caranya alesanmu lah yang penting mas al dan keluarganya bisa datang kesini iya bisa ya insya Allah muka ya si al ditelepon di aturi Rene maneh karuh bapak ibu iya gitu kalau saya mas mafzo tidak ada berpikiran yang lain kecuali al tidak ada untuk itu saya nanti juga akan mencari solusi solusi apa itu pak ini sebelumnya minta maaf disamping kita menjelaskan solusi ini ada orang yang lebih pintar saya akan mencari orang pintar yang mungkin siapa tahu bisa menyelesaikan masalah ini ini maksudnya orang pintar itu pengacara atau apa ini terserang itu adalah orang tua yang konon sudah kundang dalam bahasa kasarnya mungkin gesong sudah matang itu dukunlah gitu oke siap dan itu orang yang kundang oke jadi gini pak boleh jendengan mendatangkan orang pintar datang kesini untuk membantu menyelesaikan ini selagi itu di jalur yang baik gitu ya intinya kan tujuannya supaya terbongkar siapa ya dalam semua ini gitu kan siapa yang tahu lakukan seperti ini jadi minta tolong sama orang pintar itu kan iya oke itu enggak masalah tapi tolong semua kembali ke Mbak Wulan yang terpenting bisa enggak mendatangkan Mas Al lagi kesini Insya Allah bisa Insya Allah bisa ya oke karena saya melihat Mas Al kayaknya kok cinta banget sama sampean sayang banget sama sampean kayaknya enggak mungkin dia menolak kalau Mas Al diminta kesini apalagi yang meminta sampean karena orang yang sudah cinta itu biasanya cinta buta apapun dilaksanakan apapun dilaksanakan menghalalkan segala cara Niko oke menghalalkan segala cara ya itu seperti itu oke 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 mungkin saya akan kembali lagi nanti malam saja ya Bu Pak kita janjian nanti malam saja ketemu di sini dan mungkin kayaknya enggak perlu Pak RT deh Pak RT Pak RT enggak usah didatangkan enggak apa-apa karena apa ya kan Pak Ustadz sendiri pengen menjaga aib kan bukan berarti saya tidak percaya sama Pak RT ya karena kita kan enggak tahu hati orang itu seperti apa itu oke kita selesaikan kekeluargaan saja oke gitu ya syukur-syukur nanti malam Mas Al mau bertanggung jawab menikahi gitu oke itu permintaan saya itu permintaan jenengan ya oke mungkin saya undur diri dulu saya pamit dulu nanti malam saya kesini lagi karena saya lagi ada kesibukan saya ada undangan juga mungkin saya selesai undangan saya pulang mandi habis itu nanti malam habis isyak saya kesini kan dekat paling satu jam oke terima kasih iya pulau seorang pulau seorang pulau rantos mohon maaf Bu boleh minta mic-nya Bu hehehe alat kerja Bu alat kerja untuk penjelasan yang lebih gambar iya saya pamit dulu iya sepidak malam oh iya assalamualaikum walaikumsalam aduh 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 nanti malam janjian disini ya aduh 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 solusinya belum betul enggak ngerti saya saya enggak pernah apa pacaran sampai kayak gini itu enggak pernah pengen juga sih oke sahabat-sahabat saya mau ada undangan pemagaran nanti setelah selesai pemagaran saya pulang mandi habis itu nanti habis isa saya kesini lagi terima kasih dan agar kelam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan pernah lupa salam putar terus bebas selawati